Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah chattingan palsu Atau chatting yang kita buat-buat Oke langsung saja kita praktekan Langkah pertama Anda harus memiliki sebuah nama aplikasi yaitu Wetspring seperti ini Oke aplikasi ini bisa Anda dapatkan di Google Play Store Namun jika tidak memiliki Google Play Store Anda bisa mendapatkannya di situs-situs internet dengan cara menuliskan nama Wetspring di mesin telusur seperti Google Lalu akan muncul berbagai macam situs yang menyediakan aplikasi ini Oke jika sudah langsung install aplikasi tersebut Nah setelah itu membukanya Oke kita buka Nah maka tampilan awalnya seperti ini Oke kita next saja Next 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 Nah langkah pertama Anda harus membuat sebuah nama akun yang kita ajak chat Oke langsung saja kita klik tombol yang ini Oke Nah ini untuk chat personal sedangkan ini untuk membuat sebuah grup palsu Oke kita yang membuat personal Nah disini nama user Kita contohkan PoDB Berikutnya Nah disini kita akan memunculkan online di bawah nama akunnya Status text Oke selesai Lalu set Nah sekarang kita buka Nah disini anda bisa menambahkan foto ke dalamnya Ini kita klik Lalu klik nih Maka akan muncul sebuah album untuk menambahkan foto tersebut Oke langsung saja kita ajak chat Nah ini maka akan muncul pilihan Ini sebagai dia yang mengirim Ini sebagai kita Oke kita akan mencobanya sebagai dia yang mengirim Oke Tuh kita balas Oke ini saya sebagai pengirim Tuh Saya pengirim tuh Ini bisa juga mengirim gambar nih Ini sebagai saya Ini sebagai teman kita Tuh Maka akan muncul Sebuah album Nah disini bisa juga untuk Mengirim Poist note Bisa juga Tuh Sebagai saya Sebagai dia Oke sekarang kita kirim foto Sebagai saya Oke mungkin saja yang bisa saya sampaikan Dalam video kali ini Jika menurut anda bermanfaat Jangan lupa untuk menekan share Agar teman anda mengetahui cara ini Dan jangan lupa untuk menekan subscribe Agar ketika saya mengupload video baru Maka anda akan menerima sebuah notifikasi dari youtube Oke sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!